Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nenarusdiana dalam seri membangun data center network menggunakan EVPN VXLAN Pada part 4 kali ini, kita akan mengkonfigurasikan EBGP Unnumber sebagai underlay-nya EVPN VXLAN Ada Unnumber Interface, tentunya ada sebuah Unnumber Interface Unnumber Interface adalah interface yang memiliki unique IP address Kenapa kita menggunakan Unnumber Interface? Karena ketika kita menggunakan unique IP address, ada beberapa constraint yang kita hadapi Yang pertama yaitu ekspansi terhadap kebutuhan IP address Sebuah network data center dengan 4 spine dan 32 lift itu membutuhkan sekitar 256 IP address Kalau misalkan sebuah data center itu meningkat menjadi 16 spine dan 96 lift Tentunya kebutuhan IP-nya juga meningkat Dalam case ini membutuhkan 3072 IP address Unnumber Interface sendiri itu adalah interface tanpa unique IP address Artinya kita bisa melakukan simplifikasi planning, simplifikasi konfigurasi, dan memudahkan maintenance Selain itu juga, kedepannya untuk skalabilitasnya akan sangat bagus Karena kita tidak perlu lagi melakukan alokasi IP ataupun realokasi IP Selain itu, error pun bisa diatasi Karena duplikat IP, kemudian ping-nya salah, karena IP-nya salah, subnet, segala macam itu bisa di minimalisir Sehingga menggunakan yang namanya number interface Kemudian ada juga yang namanya BGP Unnumber Session Inilah teknologi yang kita gunakan sebagai teknologi underlay-nya BGP Unnumber Session sendiri itu berdasarkan RFC 5549 Jadi sebuah session BGP Unnumber itu terbentuk dari yang namanya IP-physics link lokal Sebenarnya tidak unnumber-unnumber juga sih, karena sebenarnya interface tersebut punya yang namanya IP-physics lokal Nah, link lokal inilah yang digunakan sebagai session-nya IP-physics lokal itu secara otomatis ada di semua interface yang menjalankan IP-physics Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap alokasi-alokasi IP, karena IP-nya akan otomatis ada ya Kemudian IPv4-nya atau IPv6 loopback-nya yang biasa kita gunakan Ini nanti akan di-carry menggunakan BGP Session yang IPv6 link lokal tadi tersebut Sebelum kita melakukan konfigurasi terhadap BGP Unnumber, ini kita harus melakukan yang namanya enabling FR FRR ini tidak secara otomatis setelah oleh Cumulus Linux ya Jadi kita harus konfigurasi manual FRR ini semacamnya, kita mau mengaktifkan yang namanya OSP F Ini tinggal kita ubah saja Kita mau ubah yes atau no Kemudian kita restart Jadi kalau teman-teman unboxing pertama kali coba perangkatnya Itu belum ada yang namanya BGP, belum ada yang namanya OSP F Kita harus melakukan enabling FRR ini terlebih dahulu Untuk konfigurasinya juga sangat simple ya Karena kita sudah pakai Unnumbered Jadi tidak ada yang namanya negbar 10.5 sekian Ini langsung saja kita tembak interface-nya Kebetulan kalau di Windows Note itu, interface-nya namanya SWP ya SWP itu seingkatan dari switch port Jadi tinggal netad, BGP, negbar, SWP1, interface, remote AS, eksternal Untuk konfigurasi di lift pun sama Jadi konfigurasi di lift ataupun di spine sama ya Sama persis, gampang banget ya teman-teman ya Untuk verifikasinya sama seperti yang lain Kita tinggal netshow BGP summary Nanti akan kelihatan negbar-nya Negbar di sini pun itu bukan semua IP Tapi semua interface Sama hostname-nya Jadi nanti negbar-nya SPP1 Hostname-nya SPP3 Negbar-nya SPP4 Interface-nya SPP2 Malah ini lebih mengembangkan kita dalam identifikasi Jadi kita tidak perlu cek lagi Totalnet ke sebelahnya Untuk memastikan Mana ini sebenarnya koneksi ini Nah ini teman-teman ini ada Ada topologinya Ini nanti gambarnya akan saya kirim di deskripsi ya Jadi teman-teman bisa jadi acuan ketika melakukan lap Ini ada dua spine Dua buah lift Kemudian juga ada dua border Yang itu juga ada dua lift Nah ini kita masuk ke dalam semua perangkatnya Yang akan kita konfigurasikan Oke Ini nanti password default-nya adalah kumulus Kemudian Oh maaf Username-nya kumulus Kemudian password-nya adalah kumulus-nux Tanda seru ya Oke Seperti yang tadi saya bilang Sebelum kita memulai Kita akan melakukan Enable FRR-nya dulu Kita coba Tag Ini posisinya ada di Udo Nano ETC 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 FireDemons Oke Password lagi Ini kita sudah masuk ke FRR-nya Ini BGP-nya kita Yes Udah sih cukup Hanya Kita hanya butuh BGP-nya aja sih Oke Kita save Kemudian kita Reset Oh Resetnya nanti aja ya Barang-barang Sama yang lainnya Biar sekaliannya Yoga Kita Save Kita save Order 1 juga sama Terakhir Spine 2 Terakhir Spine 2 kita restart ya oke, siap, kita akan langsung konsubrasikan di jenis oke, langsung aja teman-teman kita konsubrasikan add, add, ya, autonoma system itu kita tanam kemudian, ini rotor airnya kita pakai oh, maaf oh, ya, jadi kita harus harus, ya, dulu add dulu add istedi terus ada dua maaf, prang,填 dulu filan, baru kita bisa net kalau cekan don't be commit ya ada tanda panah plus, kalau kita sudah menambahkan yang namanya bisa menambah id nya tidak bisa berikut adalah tapi ini salah tapi yang disini kita pakai 2 detik 2 detik 2 ya and system internet browser browser web and maaf all nip scan modernya kita langsung komit aja ya karena konfigurasi sudah pasti benar jadi langsung komit aja nggak perlu menurutannya set baik-baik baik-baik masuk kita ke spine kedua kemudian router id untuk lanjut kemudian teman-teman bertanya ya kenapa kita butuh aspat multi-pat relax ini sebenarnya untuk fungsi load sharing jadi nanti ketika ada beberapa pad dua pad tersebut akan terisi kemudian kita bikin peer group biar lebih gampang kemudian kemudian peer group kemudian remote as external ini kita masuk lagi ke lift 1 ya teman-teman jadi teman-teman bisa lihat disini kemudian ada kemudian ada interface nya ke peer group neighbor sqp2 sampai ke peer group net pending kita coba lihat apakah ada yang error tidak ada ya teman-teman ya ini ini kelihatan nih yang disini-sininya oke kita sekarang masuk ke lift 2 ini tadi saya sudah karena karena konfigurannya hampir sama ini saya sudah sudah saya tadi sudah tuliskan nopet jadi ini ini kemudian kita ini peer 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 kita juga sama ini level sqp2 sampai 3 peer group terlihat biasa seperti biasa net pending oke untuk border juga sama posisinya tinggal kita assign interface yang sebagai neighbor nya ke dalam peer group kalau yang ini kalau yang ini sampai gua pending oke gak ada yang ngerap net commit kita masuk spine sekarang spine itu ada tiga ya ini 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 yang ini ini yang ini itu punya yang ini ini kita 1 sampai 3 1 sampai 3 pair group 1 sampai 3 commit oke ini sudah not commit coba kita sekali lagi ya untuk memastikan sudah semuanya sudah ter commit oke ini sudah di commit ini sudah di commit ini sudah di commit sudah di commit sudah di commit oke sekarang kita tinggal verifikasi kita verifikasi dari lip 1 ya net show bgp summary apakah sudah naik oke sudah naik ini prefixnya masih nol karena kita belum menakepan advertisement loopback masing-masing yang net summary first of net show basic summary oke sudah naik copy aja ya sudah naik sudah naik sudah naik spine 2 juga sudah naik oke gampang ya teman-teman semua ya oke sekarang selanjutnya kita tinggal melakukan advertisement loopback masing-masing plus vx ini ke bgp kita mulai dari lip 1 untuk ngecek IP nya sebenarnya sudah kelihatan juga net add bgp ipt4 unicash network nah ini sudah kalau di satu 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 set pending ok oke lagi x2 juga 222 sesetik 2 langsung aja ya net commit ya karena sudah tahu komainnya pasti benar jadi langsung commit aja tapi kalau teman-teman mau double cross check apa-apa sih kembali-kembali sekarang masuk ke find find ini 444-32 kemudian yang itu juga sama oke sudah selesai semua kita advertise untuk mengecekan orang lain teman-teman penasaran ini bisa pakai netshow configuration db nah ini nanti orangnya seperti ini ya kemudian juga kita bisa ngecek prefixnya apakah sudah diterima atau belum menggunakan netshow oke ya sudah dapat 3 prefix kita cek oke sudah dapat 2 sudah dapat 3 45 nah tanda bintang ini sendiri ini artinya ya load share load share ini ini didapatkan dari komen yang ini bgp icepad multipath relax jadi lebih scalable teman-teman ya oke sekian dulu untuk untuk video bgp underline nya kita tunggu di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih